Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kita awali dari sini sekarang Mulai filsafatan Biar nanti bisa lebih banyak penjelasannya Saya awali dari pandangannya Ikhwanus Sofa dalam Rosail tentang filsafat Filosof itu levelnya tiga Pertama orang yang levelnya hanya cinta ilmu Yang kedua orang yang paham hakikat Yang ketiga orang yang sudah menjalankan ilmunya Berkata dan berbuat dengan dasar ilmu Saya tidak tahu kalian ada di mana Cinta ilmu itu berarti Kalian senang sekali belajar Nambah wawasan Ngaji filsafat ini misalnya Belajar filsafat barat, filosof timur, filosof Indonesia, Jawa dan lain sebagainya Itu bisa jadi indikasi kita cinta dengan ilmu Lumayan, meskipun paling rendah sebenarnya Levelnya, tapi Alhamdulillah Masuk hitungan Filosof Level paling dasar Naik satu level lebih tinggi Orang yang paham hakikat Tidak hanya menghafalkan ilmu Mengoleksi ilmu Tapi menetapkan With view Cara pandang Yang asasi yang menurut kita cocok Untuk hidup Nah ini level dua Pak, saya dari banyak referensi ke filsafatan Menjelajah kemana-mana Menurut saya Hidup itu seperti ini hakikatnya Nah itu orang paham hakikat Setelah saya baca kemana-mana Intinya hidup itu mungkin ini pak Nah itu orang paham hakikat Ini agak berat Semoga ada yang nyampe sini Meskipun dengan jalan Roto ngawur-ngawur sidik Wako iso Jadi paham hakikat itu Ngerti bener Oh Ternyata ini tuh hidup itu Intinya ini tuh Pasti bukan orang yang masih terpesona dengan dunia Pasti bukan orang yang Masih terlena dengan Kenikmatan-kenikmatan sesaat Kalau parameternya masih itu Ya masih belum Masih belum nyampe ke paham hakikat Orang yang memang paham Itu otomatis hidupnya jadi Terarah baik Karena paham itu membuahkan kesadaran Tidak sekedar tahu Pak, saya tahu kok pak Kalau ini utama, itu utama Tapi sementara saya masih Belum bisa menjalankan Kamu belum bisa disebut paham beneran Kalau kamu paham beneran bahwa itu utama Kamu akan merasa sangat sayang Untuk meninggalkannya Kalau kamu paham beneran bahwa itu bagus Kamu akan eman untuk tidak mengambilnya Kalau masih tega kamu tinggal Kalau masih tega kamu buang Sebenarnya kamu belum paham Nilainya Kayak ada emas Kalau ada uang banyak itu loh Kan kamu paham nilainya Maka kamu kan tidak tega kalau dibuang Buang uang buang Buang uang buang mas Yang tidak tega Karena kamu tahu nilainya Sama dengan orang yang paham hakikat ini Begitu dia paham Ya pasti kalau di Rosail itu Ya tidak akan tergoda lagi dengan dunia Karena dia tahu yang lebih hakiki Itu yang dirasakan oleh para sufi Yang nyampe makom tertinggi Apakah itu ma'rifat Apakah itu itihat dan lain sebagainya Itu level duanya filosof Level tiganya implementasi Setelah itu Maka ekspresi dirinya Sesuai dengan ideal di kepalanya Dengan kesadarannya Otomatis hidupnya jadi baik Kata-katanya baik Tingkah lakunya baik Jadi belajar filsafat Versinya Rosail Versinya Ihwanusofa ini nanti Arahnya sama seperti tasawuf Karena bagi mereka Ya kesitu nanti ujungnya Nah itu levelingnya filosof Kemudian Belajar filsafat itu Ranahnya empat Yang pertama matematika Yang kedua logika Yang ketiga fisika Yang keempat ilmu ketuhanan Jangan lupa matematika ini dasar Kalau kalian membaca Hirarki ilmunya Levelnya ilmu Menurut Alvaro Dasarnya semua ilmu Yang paling awal matematika Kalian membaca Ini basicnya apa sih yang tidak bisa dikenai Hukum matematika Hukum matematika Dulu kita pernah belajar Pitagoras Dengan filsafat Angkanya Segala hal Itu bisa dikenai Prinsip matematika Gelas jumlahnya Dua Laptopnya Satu Ini matematika Ini lebih besar Ini lebih kecil Matematika Kalian berpikir Logis itu Ya basisnya Matematika Awalnya Setelah matematika Baru logika Kalau ini Tata nalar Setelah itu Baru fisika Memahami alam semesta Secara fisik Setelah itu Baru metafisika Yang dibalik fisik Yang disitu disebut Ilmu ketuhanan Disitulah Kamu nanti Kalau sudah menguasai Empat bidang itu Akan memahami Hakikat hidup Sekarang mulai pesimis ya Mulai matematika Sudah berat Gimana caranya Bisa naik ke logika Naik ke fisika Apalagi ke ilmu Ketuhanan Tapi kata Ivanusofa Ya levelingnya Seperti itu Ranahnya Empat itu Kalau gak ngerti Matematika Ya Borat sekali Hidup kita Karena segala hal Itu basisnya Matematika Bahkan nanti Filsafat angka itu Di Iwanusofa ini Disambungkan dengan Filsafat ketuhanan Itu menarik Nah Ya ini gak saya jelaskan Satu-satu Tapi khusus Untuk ilmu ketuhanan Kata Iwanusofa Ada beberapa Bagian ilmunya Yang pertama Tentang Mengenali Tuhan Memahami Tuhan Yang kedua Tentang Kerohanian Yang ketiga Kerohanian berarti Berhubungan dengan Ruh Termasuk Bahasan tentang Malekat-malekat Yang ketiga Tentang Kejiwaan Batin Mental Emosi Itu yang ketiga Terus Semakin keluar Membahas ilmu Politik Nah Ada politik Kenabian Politik Pemerintahan Ada Politik Umum Politik umum Itu tata Masyarakat Ada Politik Khusus Politik Rumah tangga Rumah tangga Ada politiknya Pak Ya ada Unit Masyarakat Paling kecil Itu kan Rumah tangga Sementara Politik Itu ya Tata Masyarakat Jadi Makanya Ada politik Khusus Politik Khusus Itu ya Harus belajar Gimana Hidup Bersama Berumah tangga Yang bagus Bukan Mempolitiki Istrinya Atau Mempolitiki Suaminya Tapi Ini Membangun Rumah tangga Yang tertib Teratur Dan Politik Pribadi Ada Pak Politik Pribadi Ada Yaitu Apa Akhlak Akhlak Itu Politik Pribadi Nah Waktunya Nggak 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 Hidup Khusus Politik Pribadi Politik Umum Politik Pemerintahan Politik Kenabian Terakhir Ilmu Ketuhanan Itu Membahas Keakhiratan Hidup Sesudah Mati Baik Ya ini Pengenalan Saja Itulah Ranah Kajian Filsafat Versi Ihwanus Sofa Oke Untuk Malam Hari ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau ada Yang kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau ada Kekhilafan Kealpaan Yang teman-teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Al-Muafiq Wallahu A'lam Bishoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh